Pemirsa ke PT. Sri Rejeki Isman TBK atau SRIL menunda rencana penerbitan surat utang dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya 325 juta dolar Amerika. Meski menunda rencana penerbitan surat utang, perseron menyatakan tetap memiliki likuiditas yang cukup. PT. Sri Rejeki Isman TBK atau SRIL menunda rencana penerbitan surat utang dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya 325 juta dolar Amerika. Jumlah tersebut setara 4,58 triliun rupiah bila dihitung menggunakan kurs Tengah Bank Indonesia 14.091 rupiah. Meski menunda rencana penerbitan surat utang, SRIL tetap memiliki likuiditas yang cukup. Perseroan akan mencari opsi yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dana guna membiayai rencana bisnis di tahun ini. Semula obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat tersebut akan dicatatkan pada Bursa Singapura dengan jaminan anak usaha SRITEX yaitu PT. Sinar Pancajaya, PT. Bitratex Industries, dan PT. Prima Yuda Mandiri Jaya. Berdasarkan laporan keuangan SRIL per kuartal 3 2020, perusahaan tekstil ini memiliki aset lancar sebesar 1,04 miliar dolar Amerika, di mana jumlah kas dan setara kas sebesar 158,62 juta dolar Amerika. Sedangkan aset tidak lancar tercatat sebesar 697,67 juta dolar Amerika, adapun liabilitas real tercatat sebesar 1,07 miliar dolar dan ekuitas tercatat sebesar 661,67 juta dolar Amerika. Berbagai sumber. IDX Channel